Selamat datang di Sira Channel. Kali ini, Mimin akan menjelaskan perbedaan kekuatan dalam film serial drama Majisuka Gakuen. Sebelumnya, ini hanyalah sebuah teori yang didapat dari analisa Mimin pribadi tentunya. Mari langsung saja kita mulai. Majisuka Gakuen adalah sebuah sekolah yang key dalam serial drama Majisuka Gakuen season 1, 2, 4, dan 5. Menceritakan tentang perkelahian antar sekolah yang sebagian besar pemerannya adalah anggota Idol Group dari AKB48. Dalam sekolah Majisuka itu sendiri terdapat sebuah kelompok terkuat yang dikenal dengan sebutan Rapapa. Di antara murid yang key, maka masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda-beda bukan? Jadi, mari kita menganalisa yang key terkuat yang ada di serial drama Majisuka Gakuen. Manakah yang paling cocok untuk yang key terkuat di sekolah Majisuka Gakuen? Nah, sekali lagi ini hanyalah sebatas analisa saja dengan beberapa data pendukung dari alur cerita itu sendiri. Pastinya, terdapat perbedaan masing-masing dari para penonton. Jadi, bila teman-teman memiliki perbedaan urutan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini dan mari kita berdiskusi. Kita mulai saja. Mimin akan mengambil 10 yang key terkuat di serial drama Majisuka Gakuen khususnya di sekolah Majisuka. Sebelumnya, kesampingkan dulu kepala sekolah Yuriko. Karena dia adalah angkatan pertama dari kelompok terkuat Rapapa. Sehingga sangat sulit mendapatkan data-data pendukung tentang kekuatannya. Tapi, kita dapat melihat kekuatannya ketika menangkap anak-anak yang dilempar oleh Sasho bersaudara. Reflek yang sangat luar biasa, padahal saat itu dia sedang tidak melihat ke arah tersebut. Oke, mari kita urutkan 10 yang key terkuat mulai dari yang terlemah. Menurut analisa Mimin pribadi yang bersumber dari serial drama itu sendiri. Kita mulai dari dua orang nama yaitu Senter yang diperankan oleh Matsui Jurina dan Nezumi yang diperankan oleh Watanabe Mayu. Meskipun bukan dari anggota Rapapa, tetapi kemistri di antara mereka berdua memang sangat luar biasa. Terbukti ketika menjadi lone wolf di Majisuka. Khususnya Nezumi yang tidak lain adalah dalang dibalik semua pertikaian antar Yankee. Sampai membuat sebuah kelompok untuk melawan Rapapa yang dikenal dengan aliansi Su. Bahkan hanya Senter yang berani datang berkali-kali ke ruangan Rapapa untuk menantang dan sempat menghancurkan pintu masuk. Meskipun Senter terlihat terburu-buru karena tidak melawan 400 sebelumnya, Senter memutuskan untuk keluar dari sekolah Majisuka. Hal ini pun dikonfirmasikan dengan pernyataannya sendiri di season 5. Untuk kekuatan sampai saat ini, Nezumi pun masih sulit diketahui karena sifatnya yang hanya suka melihat perkelahian. Otabe pun sempat menyindir Nezumi sebagai pyromaniak atau orang yang suka menyalahkan api. Tapi Mimin meletakkan dia sebagai salah satu orang terkuat karena Senter tidak akan bisa sejauh ini tanpa adanya Nezumi. Selanjutnya adalah Choukoku yang diperankan oleh Akimoto Sayaka, serigala penyendiri sama seperti Nezumi dan Senter. Loh, kenapa Choukoku berada di atas Nezumi dan Senter? Padahal Choukoku pernah merasakan kalah oleh Senter pada season 2 episode 7. Oke, mari kita bahas lebih detail lagi. Sebelum bertarung melawan Senter, Choukoku pun terlihat bimbang apa yang harus dilakukan. Sampai pelatihnya pun melihat Choukoku berbeda dari yang biasanya. Pada pertemuan mereka di Quill sebelum pertarungan pun Senter kagum dengan Choukoku. Tapi, jika kita lihat Choukoku lebih terlihat mengalah dibanding kalah. Karena Choukoku selalu bimbang ketika ingin berkhianat kepada Majisuka. Ketika hampir mengalahkan Senter, dia teringat perkataan-perkataan sebelumnya. Terlihat dari ekspresi penyesalannya kemudian berhenti untuk menuntaskan pertarungan. Di akhir pun, Choukoku masih mengejek Senter sebagai amatiran. Sehingga Mimin pun mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Choukoku lebih kuat dibanding Senter. Yangki berikutnya yaitu Gekikara yang diperankan oleh Matsuirena. Sempat tidak lulus sekolah dan termasuk salah satu dari empat ratu di era Yuko dan Maeda. Ada beberapa hal yang membuat Gekikara lebih hebat dibanding mereka bertiga. Di antaranya ketika melawan Maeda, perlu diketahui Gekikara adalah salah satu yang membuat Maeda bertarung tanpa menyebut kata Majisuka. Maeda pun hampir kalah karena kehilangan kesadaran pada saat melawan Gekikara jika Gakuran tidak menyadarkan Maeda. Kemudian, Choukoku pun kalah melawan Gekikara ketika Gekikara menghabiskan semua orang yang pernah berhubungan dengan Maeda. Selanjutnya adalah Otabe, diperankan oleh Yokoyama Yui. Yap, betul sekali dia adalah salah satu orang yang pernah merasakan menjadi presiden Rapapa, wakil presiden Rapapa, sekaligus menjadi empat ratu di era Salt. Pernah menyatukan seluruh Majisuka untuk melawan aliansi dari Yabakune di bawah pimpinannya, sehingga membuatnya lebih kuat dibanding murid Majisuka yang lainnya. Meskipun di season 2 Otabe lebih menyembunyikan kekuatannya. Sempat terjadi time skip 2 tahun setelah kelulusan. Hal ini pun dikonfirmasikan ketika Wata mendapat scores, dan berkata bahwa Salt adalah orang yang tidak tertarik dengan Rapapa. Tidak ada Rapapa yang tidak menikmati dengan Rapapa. Pernyataan ini pun dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Wata di tingkat 3, maka Salt berada di tingkat 1, dan Majisuka Gakuen season 4 adalah kondisi di mana pada saat itu Nezumi baru lulus. Berarti, Otabe pun mengulang selama 2 tahun saat itu, dan ditambah 1 tahun karena memutuskan untuk tetap mengikuti Salt di season 5, dan mungkin saja menjadi Yaki tertua pada saat itu. Jika dilihat, hanya Otabe yang menggunakan Seifuku atau Seragam yang berbeda. Tetapi, karena itulah hanya Otabe yang mempunyai pengalaman terbanyak, terbukti. Otabe lebih berperan ketika berusaha melawan Yakuza di season 5 dibanding Sakura. Bahkan hanya Otabe yang berani menegur Salt di antara 400. Sampai pernah terlihat baka Mono berlindung di belakang Otabe agar tidak terpukul oleh Salt. Dan Salt pun pernah meminta izin kepada Otabe apakah kehadirannya mengganggu atau tidak. Padahal saat itu Salt adalah seorang presiden Rapapa. Yaki berikutnya adalah salah satu murid pindahan yang sudah pernah mengalahkan Otabe tentunya. Dan juga ingin menjadi ketua Rapapa, yaitu Sakura. Meskipun ambisinya untuk menuju puncak digagalkan oleh Salt pada saat itu. Di season 5, Sakura menjadi salah satu empat ratu karena baka Mono lebih memilih untuk lulus. Kekuatan Sakura berasal dari rasa sakit yang dialami dari ingatan masa lalunya. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika dirinya hampir kalah melawan Otabe. Dan juga ketika melawan pemimpin Gekkyoko. Sakura pun pernah menggantikan sementara posisi presiden Rapapa ketika ditantang oleh salah satu yanki dari sekolah Gekkyoko. Hal itu pun juga membuat Sakura menjadi yanki terkuat di Maji Suka Jogakuen setelah kematian Salt. Karena sebelumnya sudah berhasil mengalahkan empat ratu. Selanjutnya adalah Sado dan Salt. Diperankan oleh Shinoda Mariko dan Haruka Shimazaki. Mimin meletakkan mereka berdua di posisi yang sama karena perbedaan generasi sehingga tidak ada pertarungan yang saling berkaitan satu sama lain. Oke, sebelumnya mari kita berfokus kepada Sado terlebih dahulu. Dia adalah salah satu old generation dan juga pernah menjadi wakil presiden Rapapa. Sebagai wakil presiden sudah pasti tidak diragukan lagi kekuatannya. Mempertahankan Maji Suka ketika Osima Yuko di rumah sakit sebelum akhirnya dikalahkan oleh Maeda. Bahkan dia pernah mengalahkan beberapa murid yang kila-kilaki dengan beberapa detik. Padahal saat itu dia belum bertarung dengan serius sampai Gakuren terlihat ketakutan ketika melihat kekuatan dari Mariko. Selanjutnya yaitu Salt. Dia adalah orang yang menjadi pemimpin Rapapa berikutnya. Diceritakan pada saat time skip selama dua tahun setelah kelulusan, sempat terjadi perebutan untuk posisi teratas di Maji Suka. Dan Salt adalah orang yang muncul sebagai pemenangnya. Jika diambil kesimpulan, Salt adalah orang yang terkuat pada saat itu dan sudah pasti mengalahkan Izumi dan Otabe. Bahkan di season lima pun Salt pernah mengalahkan seorang Yakuza yang menggunakan katana. Yangki berikutnya adalah Maeda Atsuko, seorang murid pindahan sebelum Sakura yang pernah menjadi pemimpin Rapapa. Beberapa hal yang membuat Mimin meletakkan Maeda di posisi kedua adalah yang pasti sudah pernah mengalahkan Sado. Dan juga melawan beberapa Yakuza di seluruh Jepang, kita bisa lihat dari banyaknya kelopak bunga Sakura yang dibawa. Bahkan polisi pun mencarinya sampai datang ke sekolah Maji Suka. Selanjutnya yang pertama sudah pas Dio Shima Yuko. Meskipun sulit mengetahui kekuatannya pada saat itu karena ada di rumah sakit, tetapi kita bisa melihat dari cerita-cerita murid Maji Suka. Yuko senpai adalah besar ya. Di antaranya yaitu pernah mengalahkan 30 yangki dari Yaba Kuni sekaligus tanpa ada rasa takut. Sementara di flashback Maeda Atsuko ketika melawan beberapa yanki dari sekolah lain, Maeda pun sempat terlihat kesulitan, sampai akhirnya Minami datang untuk membantu. Yang terakhir adalah ketika Sado di kalahkan oleh Maeda. Pada saat itu Maeda terlihat sulit untuk berjalan, padahal saat itu hanya satu lawan satu. Berbeda dengan Oshima Yuko ketika melawan Sado, Oshima Yuko pun masih bisa berdiri dengan baik pada saat itu. Padahal bukan hanya melawan Sado saja, bahkan sampai kematian Yuko pun Maeda masih tetap menghormati Yuko. Pasti di antara kalian ada yang beranggapan bahwa seharusnya Torigoya dan Katsuzetsu masuk dalam daftar yanki terkuat. Untuk Torigoya, Mimin pun setuju dengan hal tersebut. Karena Oshima Yuko pun sampai takut ketika mengetahui kekuatan Torigoya sudah dikeluarkan. Tetapi ada satu hal yang membuat Mimin tidak mengetahkan nama Torigoya dalam 10 yanki terkuat. Yaitu karena membutuhkan waktu dan tempat untuk mengeluarkan kekuatan Torigoya. Tidak diketahui secara pasti apakah Torigoya dapat mengontrol kekuatannya atau tidak. Karena di ending season 2 sempat terlihat dia dapat mengeluarkan kekuatan tersebut. Tetapi untuk Katsuzetsu, Mimin tidak setuju. Meskipun sepertinya dia pernah mengalahkan Sakura di sekolah sebelumnya. Tapi ini adalah Majisuka. Minami pun berkata orang yang bertarung membawa sesuatu pasti akan menjadi lebih kuat. Jika dilihat, Sakura pada saat itu hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Karena Sakura baru menyadari hal tersebut ketika menang melawan Otabe. Baiklah, sekian penjelasan dari Mimin tentang analisa kekuatan yanki di sekolah Majisuka. Sekali lagi, jika ada perbedaan urutan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!